Sebagus apa sih buku ini sampai dibaca oleh banyak item? Mari kita bahas bukunya Halo Biblio People, jumpa lagi bersama aku Ayu Pada kesempatan kali ini aku akan kembali mereview Salah satu buku yang biasanya di Korea Selatan Kategori Slap Improvement Ini dia teman-teman bukunya Aku bukannya menyerah hanya sedang lelah Karangan Jilbewu Dasyatnya buku ini lebih banyak dibaca oleh idol-idol di Korea Selatan Siapa aja sih idol yang pernah baca buku ini? Pertama, buku ini disenyalin telah dibaca oleh Sonjin dari Daesic Kedua, buku ini pernah dibaca oleh Songwoo dari Victon Yang ketiga, buku ini disenyalin telah dibaca oleh Kanji dari Tim Top Kemudian yang keempat, pernah dibaca juga oleh Songwoo dari Monsta X Yang terakhir, buku ini dibaca oleh Yongmin dari ABC1X Dan katanya buku ini pernah dibaca oleh salah satu member BTS Namun aku tidak menemukan bukti secara di media sosial Bukti nyata fisiknya di media sosial Tidak ada unggahan apapun mengenai Mimber BTS yang pernah membaca buku ini Mungkin memang mereka membaca tapi tidak dipublikasikan keumum Seperti itu Sebagus apa sih buku ini sampai dibaca oleh banyak idol Mari kita bahas bukunya Teman-teman aku akan membacakan sinopsis dari buku Bessler ini Dalam hidup terkadang kita merasa lelah Tak berdaya dan merasa bersalah atas keadaan Kita juga sering merasa belum melakukan yang terbaik Padahal sudah berusaha sebaik mungkin Aku bukannya menyerah hanya sedang lelah Adalah buku untukmu yang merasa lelah Dan jadi tidak memiliki minat terhadap apapun Karya Jilbewu ini bisa menjadi salah satu buku Yang dapat membantumu untuk lebih banyak memeluk dirimu sendiri Membantumu kembali untuk mencintai diri sendiri Jika tubuh dan pikiran sedang lelah Kadang kita butuh waktu untuk beristirahat Untuk mencari ketenangan Teman-teman buku aku bukannya menyerah Hanya sedang lelah adalah buku Tentang seseorang yang mencari passion terlalu keras Alih-alih menemukannya Dia malah terbentur tembok yang disebut dengan burn out Buku ini berisi kumpulan esai Yang dibagi menjadi tiga bagian Esai yang ditulis dalam buku ini Mengajak kita untuk belajar Dari pengalaman pribadi si penulis Menurut aku pribadi beberapa tulisan di dalam buku ini sangat manis dan sangat menghangatkan hati Bahkan tidak sedikit membuat kita termotivasi dan bersemangat kembali Jadi teman-teman buku ini isinya penggalan bait-bait yang ringkas Menurut aku ketika aku membaca buku ini Aku seperti membaca status di media sosial isinya ringkas Namun memang mengandung makna yang sangat luas Dan teman-teman memang cocok banget dengan sesuai judulnya Bahwa dalam keadaan lelah kita tidak perlu Tidak membutuhkan bacaan yang banyak Cukup bacaan yang ringkas yang bisa menyentuh hati Membuat hati kita hangat Kemudian termotivasi Akhirnya semangat kita kembali lagi Seperti itu Oke teman-teman aku akan membacakan beberapa hal penting dan menarik dari buku ini Pertama aku akan membacakan salah satu tulisannya Tiga hal baik untuk dipikirkan saat mengalami kesulitan Pertama dirimu jauh lebih kuat dari yang kau pikirkan Kedua dalam keadaan sesulit apapun Kau tidak menyerah dan masih bertahan Tiga jika terus bertahan tanpa sadar semuanya akan berlalu Teman aku akan membacakan hal menarik dan hal paling penting dari buku ini Yaitu alasanku menjadi penulis Yang merupakan alasan Jelbewu sendiri Kenapa dia memutuskan untuk menjadi seorang penulis Alasanku bisa sampai menjadi penulis adalah karena aku menyerah pada waktu yang tepat Aku adalah seorang atlet taekwondo selama 10 tahun Tetapi aku mengalami cedera tulang belakang Setelah melakukan operasi Aku sembuh total dan sebenarnya bisa mulai berlatih kembali Namun aku tidak melakukannya Orang-orang di sekitarku menyayangkan keputusanku dan berkata bahwa aku tidak tekun Aku kembali mengelola bisnis pakaian selama 6 tahun Bisnis yang terakhir ku kelola kondisinya tidak terlalu bagus Aku bisa berusaha lebih baik lagi tetapi tak kulakukan Orang-orang di sekitarku kembali berkata bahwa aku tidak tekun Dan tidak bisa bertahan untuk melakukan satu hal saja Selama 2 tahun aku mempersiapkan diri mengikuti kompetisi menulis Sambil bermimpi untuk bekerja di perusahaan periklanan Tetapi aku menyerah Aku kuliah sampai semester pertama tahun keempat Kemudian berhenti Sekali lagi orang-orang di sekitarku menyayangkan keputusanku Dan berkata bahwa aku tidak tekun Mereka ingin aku bertahan dan berusaha lebih keras lagi Lalu aku mulai menulis karena aku ingin menjadi penulis Aku pun menjadi penulis dengan karya bestseller Aku melakukan pekerjaanku dengan baik sebagai penulis Keberanianku melepaskan hal yang tidak kusukai Telah membawaku ke jalan untuk menjadi penulis Mereka bilang aku harus bertahan melakukan satu hal Tetapi aku tidak ingin melakukan hal yang tidak kusukai untuk selamanya Aku menjadi orang yang tidak tekun untuk hal yang tidak kusukai Namun aku akan tekun untuk melakukan hal yang kusukai Itulah cerita akhirnya bagaimana Jilbewu bisa menjadi seorang penulis Teman-teman semua itulah review singkat dari buku Aku bukannya menyerah hanya sedang lelah karangan Jilbewu Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye